Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Dodi Kempros Dodi Kempros doa dijabah kemudahan proses kali ini akan saya bahas FR SKV PGHC terbaru kita fokus ke kompetensi pedagogik, FR saya dapatkan dari grup telegram Senin kemarin tanggal 21 September tahun 2020, tapi mohon maaf saya baru bisa upload hari Selasa ininya semoga dapat membantu kawan-kawan semua yang belum subscribe silahkan subscribe kasih like dan juga komen apabila video saya bermanfaat dan membantu silahkan share ke teman-teman yang lain FR yang pertama yaitu 1. Penyusunan budir soal 2. Komponen silabus RPP 3. Assessment urayan 4. Penilaian sikap yang utama 5. Penilaian portfolio 6. Ada kasus termasuk prinsip penilaian apa apakah akuntabel, sahih, atau terpadu 7. Ada kasus tentukan penilaian apa yang sesuai 8. Ada soal dan jawaban menentukan kesalahan pada soal tersebut 9. Penilaian metakognitif dan yang terakhir 10. Menentukan remedial atau pengayaan kasusnya lebih rumit butuh ketelitian yang pertama penyusunan budir soal ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal yaitu yang ke satu mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang benar yang kedua mengikuti berbagai kaedah yang ada agar soal-soal yang dihasilkan membentuk perangkat tes yang valid yang ketiga mengikuti syarat-syarat dalam penyusunan soal jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal kita bahas satu persatu yang pertama langkah penyusunan ada 3 langkah yang pertama menentukan kade yang akan diukur kade yang akan diukur bisa kita ambil dari silapus dan RPP yang telah kita buat kemudian yang kedua memilih materi yang esensial materi yang sesuai apa yang telah kita ajarkan yang ketiga merumuskan indikator yang mengacu pada kade dengan memperhatikan materi dan level kognitif C1 sampai C5 itu ya kemudian kaedah penulisan yang pertama ada materi materi soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pilihan jawaban yang diberikan harus homogen dan logis yang ketiga setiap soal hanya memiliki satu jawaban yang benar ya jadi kaedah penulisan itu ada 4 kaedah yang pertama materi yang kedua kita bahas di slide selanjutnya yang kedua adalah konstruksi konstruksi ada 9 9 pokok atau 9 acuan ya yang pertama pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas yang kedua rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja yang ketiga pokok soal hendaknya jangan memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar yang keempat pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda yang kelima panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama yang keenam pilihan jawaban jangan mengandung kata semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar yang ketujuh pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan kurutan besar kecilnya nilai angka tersebut yang kedelapan gambar grafik tabel diagram dan sejadisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi yang kesembilan atau yang terakhir putir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya nah begitu ada sembilan dasar dalam konstruksi yang selanjutnya yang selanjutnya adalah bahasa bahasa mencakup tiga hal yang utama yang pertama setiap putir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar dua jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat tiga pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian kita lanjut FR yang kedua komponen silabus dan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses silabus merupakan anksuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk memuat bahan kajian mata pelajaran ada beberapa komponen yang pertama identitas mata pelajaran khusus untuk SMP SMA atau tingkat sekolah sejenisnya yang kemudian nomor 2 identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas yang ketiga kompetensi inti sikat merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikat pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah kelas dan mata pelajaran yang keempat kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran berikut yang kelima tema tema ini khusus untuk SD atau MI yang keenam materi pokok memuat fakta konsep prinsip dan prosedur yang relevan ditulis dalam bentuk budir-budir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang keenam yang ketujuh sekarang pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang selanjutnya penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang selanjutnya alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun dan yang terakhir yang ke sepuluh sumber belajar dapat berupa buku media cetak dan elektronik alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan yang selanjutnya komponen RPP terdiri atas identitas sekolah berisi nama satuan pendidikan sudah jelas ya yang kedua identitas mata pelajaran atau tema sub-tema yang ketiga kelas atau semester yang keempat materi pokok yang kelima alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD KD itu kita turunkan dari selaku yang telah kita buat kemudian yang keenam tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang dapat kita amati dan dapat kita ukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ke delapan materi pembelajaran memot fakta konsep prinsip dan prosedur yang relevan ditulis dalam bentuk-bentuk budur sesuai dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi kemudian metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai yang ke sepuluh media pembelajaran berupa alat bantu untuk pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran yang ke sebelas sumber belajar ini sudah jelas bisa berupa kuku media cetak dan elektronik alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tiga tahapan yang pertama pendahuluan inti dan penutup dan yang terakhir penilaian hasil pembelajaran seperti itu ya teman-teman kita lanjut ke FR yang berikutnya FR yang ketiga assessment urayan ini ada tujuh satu harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kisi-kisi soal dua batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas tiga perumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata-tanya yang menuntut jawaban uraya misalnya mengapa jelaskan uraikan yang keempat perumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kalimat atau istilah atau kata yang dapat menirbukan tafsir ganda yang kelima hal-hal yang menyertai soal seperti tabel diagram gambar atau sejenisnya harus disaksikan secara jelas dan berfungsi yang keenam buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal yang tujuh putir soal harus dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban serta pedoman penskoran dan harus segera dibuat setelah soal ditulis asesmen uraian seperti itu ya teman-teman kita lanjut penilaian sikap yang utama di dalam penilaian sikap itu terdapat dua unsur yaitu yang pertama unsur utama dan unsur penunjang di dalam unsur utama data diperoleh dari observasi yang dilakukan guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung maupun di luar jam pembelajaran unsur utama seperti itu ya dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang lain misalkan guru olahraga guru agama guru bahasa inggris atau guru lain dan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung maupun di luar jam pembelajaran kemudian yang kedua ada unsur penunjang unsur penunjang ini beda dengan unsur utama kalau unsur utama diperoleh dari observasinya dilakukan guru tetapi kalau unsur penunjang didasarkan pada penilaian antar teman dan penilaian diri nah penilaian ini biasanya dilaksanakan sekurang-kurangnya atau minimal satu kali sebelum pelaksanaan pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ulangan semesternya jadi unsur penunjang ini didasarkan pada penilaian antar teman atau dirinya sendiri dan dilaksanakan minimal satu kali dalam semester sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah itu ya teman-teman nah FR yang kelima ini penilaian portofilo ya kemarin banyak yang memperdebatkan di telegram juga tentang penilaian portofolio penilaian proyek produk praktik dan kunjuk kerja nanti juga akan saya bahas di nomor berapa ya kalau tidak salah nomor 8 nah penilaian portofilo adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru dan hasil penilaian praktik produk dan proyek dapat didokumentasikan oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofilo dokumentasi nah hasil penilaian ini menggambarkan perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik secara keseluruhan yang digunakan untuk 1. mengetahui perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik 2. umpan balik terhadap proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna 3. melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pembelajaran nah seperti itu gambaran penilaian portofilo nah yang ke-6 ini ada kasus soal penilaian ya dari FR yang saya dapat itu ada kasus soal penilaian tentang penilaian kontabel penilaian sahil dan penilaian terpadu nah ini saya sediakan 3 contoh soal 3 kasus soal ya agar teman-teman juga paham apabila nanti menemui soal semacam ini dalam tes SKP yang pertama suatu ketika Pak Rahman didatangi orang tua siswa kelas 4 orang tua tersebut menanyakan mengapa hasil belajar putranya menurun padahal di rumah juga sudah mengikuti bimbingan belajar lalu Pak Rahman menjelaskan dengan memberikan bukti-bukti yang dimilikinya dari persoalan tersebut Pak Rahman telah melaksanakan prinsip penilaian secara A. sahih B. terbuka C. terpadu D. akuntabel E. berkesinambungan nah yang apa teman-teman dari kasus soal bisa kita lihat kata kuncinya ya Pak Rahman menjelaskan dengan memberikan bukti-bukti yang dimilikinya nah menjelaskan dengan memberikan bukti-bukti yang dimilikinya berarti Pak Rahman telah melaksanakan prinsip penilaian secara akuntabel nah yang D ya teman-teman karena pengertian akuntabel penilaian dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik prosedur dan hasil lup mengapa mengapa Pak Rahman menjelaskan dengan memberikan bukti-bukti yang dimilikinya bisa dikatakan akuntabel karena Pak Rahman bisa mempertanggungjawabkan penilainya karena dia memberikan bukti-bukti yang dimiliki seperti itu kasus soal lagi siswa kelas 4 mendapatkan tugas dari Bulani untuk membuat layangan Bulani menilai hasil karya siswanya menggunakan penilaian produk dari penjelasan tersebut maka Bulani telah melaksanakan prinsip penilaian secara A. valid B. terpadu C. sistematis D. adil E. objektif dari kata kuncinya sudah bisa kita lihat bahwa Bulani memberikan tugas kepada siswa kelas 4 yaitu untuk membuat layangan kemudian menilainya dengan penilaian produk nah ini kan layangan membuat layangan itu kan siswa menciptakan sebuah produk produknya apa ya layangan itu berarti kan ada hubungannya ya ada kaitannya ya membuat layangan menggunakan penilaian produk jadi Bulani telah melaksanakan penilaian secara valid nah pengertiannya seperti ini penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur nah yang diukur apa ya ini produk dari siswa tersebut produknya apa ini membuat layangan ya sama kan nah berarti memang valid atau sahih penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur begitu ya teman-teman selanjutnya penilaian bagi para pendidik merupakan komponen penting yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran apabila seorang pendidik tidak melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran maka pendidik tersebut telah melanggar prinsip penilaian A. Adil B. Terpadu C. Sistematis D. Valit E. Objektif kita baca sekali lagi soal-kasus soalnya penilaian bagi para pendidik merupakan komponen penting yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran komponen pentingnya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran apabila seorang pendidik tidak melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran maka pendidik tersebut telah melanggar prinsip penilaian terpadu karena apa kok bisa terpadu karena pendidik tersebut memisahkan penilaian di dalam kegiatan pembelajaran karena kan memang tidak menggunakan penilaian dan artinya dia memisahkan kegiatan penilaian di dalam kegiatan pembelajaran berarti terpadu yang dilanggar karena penjelasannya seperti ini terpadu merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran kasusnya kan seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran tidak melakukan penilaian berarti kan dia memisahkan penilaian di antara kegiatan pembelajarannya jadi melanggar prinsip penilaian secara terpadu sudah jelaskan teman-teman nah yang ketujuh ini kasus penilaian yang sesuai ada empat penilaian kinerja penilaian produk penilaian proyek dan penilaian produk volium nah ini kasus soalnya siswa kelas empat mendapatkan tugas menyanyikan lagu menanam jagung ciptaan ibu sud pada saat salah satu siswanya menyanyikan lagu di depan kelas Pak Sodik menilai siswanya dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah dibuat dari kasus tersebut Pak Sodik sedang melakukan penilaian A. Portofolio B. Unjuk Kerja C. Praktik D. Proyek E. Produk nah ini sudah sangat jelas sekali menyanyikan lagu menyanyikan lagu itu kan berarti praktek ya berarti termasuk penilaian praktik atau praktek seperti itu kemudian bumelan menugaskan siswanya membuat peta Jawa Tengah pada kertas gambar ukuran A4 bumelan menilai dari tahap persiapan tahap pelaksanaan hingga tahap akhir dari segi penilaian yang dilakukan bumelan maka bumelan sedang melakukan penilaian A. Portofolio B. Unjuk Kerja C. Praktik D. Proyek E. Produk ini sudah sangat jelas sekali bahwa jawabannya adalah E. Produk loh kok bisa ya karena ini produk dari siswa itu ya peta Jawa Tengah ini nah siswa kan menggambar atau membuat peta Jawa Tengah nah jadi siswa menghasilkan sebuah produk ya produknya ini peta Jawa Tengah sudah sangat jelas jawabannya produk Pak Ardi Pak Ardi mengelompokkan siswanya ke dalam beberapa kelompok kemudian memberikan tugas untuk membuat makanan dan minuman dari buah segar yang akan digumpulkan dalam waktu satu minggu hasil akhir tugas tersebut akan dipresentasikan siswa secara berkelompok di depan kelas bentuk penilaian yang sedang digunakan Pak Ardi adalah A. Portofolio B. Unjuk Kerja C. Praktik D. Proyek E. Produk nah jawaban yang paling tepat adalah proyek nah karena apa? karena dalam penilaian proyek terdapat tiga tahapan tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan kemudian tahapan yang kedua tahapan pelaksanaan dan yang terakhir adalah tahapan pelaporan nah di dalam pelaporan ini meliputi kegiatan siswa menganalisis dan menginterprestasikan data kemudian siswa membuat laporan dan kemudian siswa menyampaikan hasil nah kata kuncinya ada disini ya hasil akhir tugas tersebut akan dipresentasikan siswa berarti kan siswa menyampaikan hasilnya berarti termasuk ke dalam penilaian proyek nah seperti ini ya teman-teman lanjut ke FR yang berikutnya nah FR yang kedelapan yaitu kesalahan soal dan jawaban maksudnya kita itu diminta untuk menganalisis apakah terdapat kesalahan dalam pembuatan soal maupun pembuatan kunci jawaban contoh kasusnya seperti ini lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A kompetensi sikap spiritual kompetensi pengetahuan kompetensi keterampilan sebelumnya kan sudah dapat kita ketahui bahwa penilaian hasil belajar itu mencakup tiga kompetensi yaitu kompetensi sikap yang dijabarkan ke dalam dua macam ada kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap spiritual kemudian yang kedua kompetensi pengetahuan yang ketiga kompetensi keterampilan jadi ini salah ya karena hanya disebutkan kompetensi sikap spiritual saja sikap sosialnya tidak ada yang B kompetensi inti dan kompetensi dasar ini jelas bukan yang C kompetensi sikap sosial kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan nah ini kompetensi sikap sosial itu kan juga cuman satu harusnya ada sikap sosial dan sikap spiritual ini jelas juga bukan yang D kompetensi sikap sosial kompetensi pengetahuan dan kompetensi dasar jelas bukan karena ini kompetensi dasar yang E kompetensi spiritual kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan nah ini yang E hampir sama dengan yang A spiritual pengetahuan dan keterampilan ini jelas juga bukan nah dari kelima opsi jawaban tersebut tidak ada jawaban yang benar seharusnya jawaban yang benar adalah kompetensi sikap spiritual kompetensi sikap spiritual kompetensi maaf saya ulang kompetensi sikap sosial kompetensi sikap spiritual kompetensi pengetahuan dan kompetensi dasar tapi di opsi tidak ada jawaban seperti itu jadi ini soal tidak memiliki jawaban yang benar FR yang kesembilan yaitu penilaian metakognitif kita harus mengetahui betul apa sih sebenarnya metakognitif itu metakognitif yaitu sebuah pengetahuan ada empat penjabaran tentang pengetahuan yang pertama pengetahuan faktual yaitu pengetahuan yang menjelaskan suatu detail yang spesifik yang kedua konseptual pengetahuan yang lebih kompleks yang berupa klasifikasi kategori prinsip dan generalisasi yang ketiga prosedural pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan sesuatu dan yang terakhir metakognitif yaitu pengetahuan tindakan atas dasar suatu pemahaman penetapan keputusan penjabarannya seperti ini teman-teman nah ini sebagai contoh saja ya dalam penilaian pembelajaran olahraga kd 3.1 menerapkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik kd 4.1 nya mempraktikan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik ini maaf salah penulisan gerak yang baik contoh indikator pengetahuan faktualnya yang pertama yaitu indikator mencakup bola file volley itu memiliki mark apa misalkan bola volley merknya molten warnanya putih bergaris biru jadi siswa diminta untuk menyebutkan atau menjelaskannya bahwa bola volley yang kalian pegang atau yang kalian gunakan dalam permainan bola volley itu warnanya apa kemudian yang kedua net olahraga volley itu merknya apa dan warnanya apa kemudian terbuat dari bahan apa seperti ini pengetahuan faktual yaitu menjelaskan sesuatu detail yang spesifik hanya spesifikasinya saja kemudian pengetahuan konseptual yaitu pelaringatan yang lebih kompleks yang berupa klasifikasi contoh indikatornya misalkan siswa diminta untuk menyebutkan peraturan olahraga poli menjelaskan macam-macam teknik service menjelaskan macam-macam teknik smash nah inilah yang dimaksud dengan pengetahuan konseptual karena lebih kompleks yang dapat berupa klasifikasi kategori prinsip dan generalisasi kemudian yang ketiga pengetahuan prosedural bagaimana melakukan sesuatu maksudnya indikatornya seperti ini contoh bagaimana siswa melakukan servis bola bawah bagaimana siswa melakukan servis bola atas bagaimana cara melakukan semestinya indikator dalam pengetahuan prosedural kemudian yang terakhir yang kita bahas atau yang muncul tadi pengetahuan metakognitif indikatornya seperti ini melakukan serangan sesuai situasi permainan kemudian melakukan permainan bertahan sesuai situasi permainan ini salah ketik lagi maaf ya kawan-kawan tapi saya harap kawan-kawan semua bisa memahami jadi dalam penilaian metakognitif itu melibatkan kemampuan kognitif yang sangat tinggi misalkan penetapan sebuah keputusan atau mengambil keputusannya nah ini contohnya seperti ini melakukan serangan sesuai situasi permainan kemudian melakukan permainan bertahan sesuai situasi permainan kita tidak mungkin menghasilkan siswa cara melakukan teknik serangan itu seperti ini cara melakukan teknik bertahan itu seperti ini tapi ketika dia melakukan praktek praktek dengan teori yang kita hasilkan pasti berbeda tergantung situasinya apabila lawan berada di tepat-tepat di depan kita bagaimana kita harus bertahan dan kemudian bagaimana teknik menyerang kita apabila kita dalam posisi seperti ini jadi siswa dapat menciptakan atau mengambil suatu keputusan atas tindakan dasar suatu pemahaman yang dia pahami sebelumnya jadi intinya metakognitif itu kemampuannya yang sangat tinggi atau kognitif yang sangat tinggi karena metak lanjut ke FR yang berikutnya yang terakhir menentukan remedial atau pengayaan dari hasil evaluasi pembelajaran IPS yang dilakukan Budesti terhadap 30 siswa diperoleh data sebagai berikut 1. 12 siswa mendapat nilai 100 2. 9 siswa mendapat nilai di atas KKM 3. siswa lainnya mendapat nilai di bawah KKM ini sudah sangat jelas karena ada 30 siswa jadi apabila ada 12 siswa mendapat nilai 100 dan 9 siswa mendapat nilai di atas KKM berarti ada 9 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM artinya tidak tuntas kemudian langkah Budesti yang paling tepat adalah A. memberi pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda B. mengadakan tutor sebaya C. siswa yang belum mencapai KKM diberikan tugas kelompok D. memberikan pengayaan terhadap 12 siswa E. memberikan PR terhadap 9 siswa nah penjelasannya seperti ini kawan-kawan kita simak nah apabila 50% dari seluruh siswa remedi maka dilakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda apabila siswa yang mengikuti remedi paling sedikit atau paling banyak 20% maka diadakan bimbingan secara khusus 3. apabila siswa yang mengikuti remedi antara 20-50% maka guru harus memberikan tugas kelompok dari data yang telah kita ketahui tadi kan didapatkan seperti ini 12 siswa mendapat nilai 100 artinya 40% siswanya tuntas dan diadakan pengayaan sebagai tutor supaya ini salah satu contoh kemudian 9 siswa mendapat nilai di atas KKM artinya 30% siswanya tuntas kemudian dapat memberikan pengayaan sebagai contoh pengayaannya berupa tutor supaya kemudian yang ketiga siswa lainnya mendapat nilai di bawah KKM kan ada 9 siswa yang di bawah KKM artinya 30% siswanya remedi dan remedinya diberikan tugas kelompok karena apa tugas kelompok itu kan dilakukan apabila ada siswa yang mengikuti remedi antara 20-50% jadi guru harus memberikan tugas kelompok jadi langkah buddhisti yang paling tepat adalah siswa yang belum mencapai KKM diberikan tugas kelompok jawabannya adalah yang C ya teman-teman oke mudah dipahamikan terima kasih sudah menyimak video saya nah begitu saja ya teman-teman terima kasih telah menyimak video saya tetap semangat jaga kesehatan badan berdoa dan jangan lupa bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati